Kok sedang hijau sama skincare-nya? Oke oke boleh banget Dan kebetulan aku mau berangkat Dan pas banget aku lagi pake bahan jilbab Yang sama persis kayak yang di video sebelumnya Tapi warnanya beda yang kemarin warna pink Sekarang warna abu Jujurly sebenernya jilbab ini tuh Rada susah diatur Karena dia tuh kayak suka Gulet-gulet gitu loh Gelumbung gitu Terus kalo kena air dikit nih kayak gini nih Jadinya Ini tadi aku nyetriskanya pake Semprot-semprotan gitu kan ya Terus jadinya tuh kayak gini Ya udah karena aku gak ada Ya Allah jelek ya ternyata ya Yaudah gak keliatan lah ya mudah-mudahan Jadi aku harus mentul dia disini sama disini Biar tegaknya tuh pas Walaupun ini sedikit membelendung juga Tapi gak apa-apa Nah itu untuk jilbabnya ya Tapi karena aku suka Dia tuh jatuh dan lentur bagian ininya Jadi yaudah aku maafin buat bagian yang di kepala ini Walaupun setiap ngeliat aku pasti gini-gini Nah terus kalo untuk skin care-nya Aku abis cuci muka Karena aku abis mandi dan cuci muka Aku cuci muka itu pake RH Nah ini RH yang ini Aku baru aja sih ganti cuci muka Aku facial wash sebelumnya itu Aku pake yang merek Sepil itu Nah itu kan terafiliasi ya Jadi aku cari-cari lah penggantinya Harus melewati beruntusan dulu Harus melewati mukaku yang kena jerawat dulu Karena coba-coba yang lain Dan akhirnya aku udah sebulan pake RH ini Bagus banget Gak ada reaksi beruntusan atau jerawat Pas aku pakenya Nah ini ya Jadi buat temen-temen yang mukanya oily skin juga sama kayak aku Mungkin ini juga bakal cocok Karena dia adalah gentle cleanser dan exfoliate skin Karena dia ada kandungan AH, BHA, red alga extract Nah selanjutnya biasanya aku pake toner Nah ini toner aku dari NOBB Ada yang tau Ini udah aku coba Dan ternyata aku cocok Ini udah repurchase yang kedua Nah ini toner ini biasanya aku kalo malem pake kapas Tapi karena ini siang hari Aku gak pake kapasnya Aku di tap-tap aja ke wajah Nah selanjutnya ini juga serum yang baru aja aku cobain Ini serum dari The Origimate yang B5 Akne B5 serum ada salicylic acid, panthenol, sama Tamanu oil Ini aku konsentrasiin buat bekas-bekas jerawat yang kemarin aku nyoba-nyobain facial wash Terus aku pake moisturizer ini mau habis juga Dari NOBB lagi Nah untuk si moisturizer dia tuh ada kandungan vitamin C-nya Dimana itu juga sangat aku butuhkan untuk Aku lagi concern sama bekas-bekas jerawat sih Keliatan gak sih sebetulnya disini Sama ada sedikit disini Jadi kayak bekas beruntusan itu Masih keliatan Sedikit Walaupun beruntusan itu alkali-kali udah gak ada ya Lanjut setelah skincare aku mau pake sunscreen bedak sama lip cream Radisi aku biasanya Ini sunscreen stick dari Krav Buat mukaku yang berminyak ini cocok banget Karena dia tuh kayak memetkan mukaku langsung Tapi ini karena masih basah aku gak yakin Ini aku lip creamnya dari apa ini Fair and Bliss Pake bedak tabur dari si makeup Si makeup Udah gitu aja kali ya aku udah buru-buru Udah 13 besok Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah